Salam semua Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti semua sehat-sehat yang luar biasa Karena semua kakak yakin Semua rajin berdoa Rajin makan Rajin cuci tangan Dan juga tetap jaga jarak Hari ini Ada yang tau gak kita mau Sekolah minggu kenapa? Kenapa KRP? Kita mau merayakan Pasca Iya bener Pasca itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus Mengalahkan maut Dan mengalahkan kematian Dosa dihapuskan Kita akan menang Yuk kita memuji Tuhan Sekarang kita mau nyanyi Dalam nama Yesus ada kemenangan Yuk kita nyanyikan sama-sama ya Dan siap-siap Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Adalah kebenaran Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Tidik kita lakukkan Dalam nama Tuhan Yesus Jatuh-jatuh Berbawang Dalam nama Tuhan Yesus Adalah kebenaran Ayo kita nyanyikan Sekarang lagi Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Adalah kebenaran Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Tidik kita lakukkan Dalam nama Dalam nama Yesus Siapa dapat Menawang Dalam nama Tuhan Yesus Adalah kebenaran Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Adalah kebenaran Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Tidik kita lakukkan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Adalah kebenaran Bersama-sama Bersama-sama teman-teman kami Di rumah masing-masing Berkati kami Tuhan Kami mau membuka hati kami Pikiran kami Untuk memuji Tuhan Dan kami juga mendengarkan firman Tuhan Terima kasih ya Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terus kita mau nyanyi lagi ya Kita puji Tuhan lagi Kita mau nyanyi Hidup 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 Selamat Hidup 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 servers Yesus ku hiduplah, hidup selamanya, hidup hidup hidup, hidup selamanya, Yesus ku hiduplah. Jangan lupa like, share dan subscribe Yesus ku hiduplah Terima kasih Semua semangat memuji Tuhan ya Sekarang kita mengumpulkan persembahan Siapkan persembahannya di dalam angkot yang minggu kemarin Kemudian nanti diserahkan ke gereja ya Waktu kita pergi ke gereja Sekarang adik-adik siapkan dulu persembahannya yuk Supaya kita bisa memberikan yang terbaik Yuk sekarang kita mau berdoa persembahan Ikuti doa kakak ya Tuhan Yesus kami mau memberikan persembahan Berkati persembahan ini Berkati juga mama papa Yang mengajarkan kami memberikan persembahan kepada Tuhan Berkati pekerjaan mereka Berkati juga tangan-tangan yang menggunakan persembahan ini Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Sambil mengumpulkan persembahan Kita mau nyanyikan satu lagu Lagu ini baru Adik-adik bisa ya ikuti kakaknya Yuk kita lihat di layar ya Sambil mengumpulkan persembahan ini Sambil mengumpulkan persembahan ini Yesus dia akan bangkit Ingat-adik bisa ya ikuti kata Yesus Bahwa dia akan bangkit Kabarkanlah pada dunia Yesus kera-kera bangkit Kabarkanlah pada dunia Baru berat keselamatan Tabarkanlah para dunia Keselamatan milik kita Kuhu Yesus terbuka Sabungkan batu Mayat Yesus tak ada Kuhu Yesus jadi sedih Berkata malaika Mengapa kamu cari Dia tak ada disini Yesus siapalah berpampir Ingatakan Kata Yesus Bahwa dia akan mampir Kabarkanlah para dunia Yesus Tuhan telah mampir Kabarkanlah para dunia Haru berat keselamatan Kabarkanlah para dunia Keselamatan milik kita Sekarang Kita mau dengarkan firman Tuhan Kita menyanyi satu lagi-lagi Yesus sahabatku Komati bagiku Kita siap-siap ya Kita mulai bersama-sama Yesus sahabatku Kau mati bagiku Kau mati bagiku Besarnya Kasihmu Sahabatku Tuhan ku Yesus sahabatku Yesus sahabatku Kau mati bagiku Besarnya Kasihmu Yesus sahabatku 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 Tuhan ku Sampai ku Besar nanti Sampai 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 Di surga Sampai Sampai Teringat selalu, Yesus sahabatku dan Tuhanku Yesus sahabatku, kau mati bagiku Besarnya kasihmu, sahabat dan Tuhanku Sampai kubasa nanti, sampai di surga nanti Teringat selalu, Yesus sahabatku Sampai kubasa nanti, sampai di surga nanti Kukan ingat selalu, Yesus sahabatku Sampai kubasa nanti, sampai di surga nanti Kukan ingat selalu, Yesus sahabatku dan Tuhanku Sampai kubasa nanti, sampai di surga nanti Kami mau Tuhan, tidak mau hidup dengan sia-sia Tapi kami mau hidup berdasarkan firman Tuhan saja Mari Tuhan berbicara, berkati juga Kak Donda yang akan bercerita Dalam nama Yesus kami berdoa, amin Di suatu hari, ada seorang anak bernama Denny Dia adalah anak yang tampan, pintar dan ceria Dia juga suka bermain Di tabletnya, Denny sangat suka sekali bermain Mobile Legends Saat bel pulang sekolah berbunyi, Denny pasti langsung berlari pulang Karena ingin segera sampai rumah dan bermain dengan gadgetnya Denny sangat asik sekali bermain dengan gamenya Den, Den, sini nak makan dulu, sudah sore Iya mas, sebentar mas Ayo buruan Denny, sudah sore Iya, iya, iya Karena takut dimarahi mama, Denny langsung turun Dan dia makan terburu-buru karena ingin segera bermain game lagi Denny terus asik bermain game sampai dia lupa waktu Denny lupa mengerjakan PR Dia juga lupa merapikan buku dan tidak ingat untuk baca Alkitab Loh Denny, kamu masih belum tidur jam segini dan masih main game Kamu sudah kerjakan PR, Denny Sudah baca Alkitab Sudah, ma Benar Iya Ya sudah, kamu tidur ya Mama matikan lampu Denny tidak patuh dan berbohong kepada mamanya Ketika mama keluar kamar Denny bangun lagi dan bermain dengan gamenya sampai larut malam Keesokan harinya, Denny bangun kesiangan dan terlambat datang ke sekolah minggu Di sekolah minggu, Denny jadi mengantuk dan tidak semangat untuk bernyanyi Sepulang sekolah di hari Senin, papa mama menegur Denny Denny, papa baru dapat kabar dari sekolah Ibu guru bilang, kamu sekarang jarang mengerjakan PR dan sulit konsentrasi di kelas Lihat ini nilai kamu Denny, apa bagus seperti ini Akhir-akhir ini mama lihat kamu sering sekali main game Sampai lupa waktu, lupa belajar dan tidak pernah lagi baca Alkitab Saat itu, Denny masih belum kapok Dia masih sering mengganggu temannya Denny juga masih suka mencontek dan berkata kasar Hingga pada suatu hari, Denny ikut kebaktian Pasca Sekolah Minggu GKRI Diaspora City Center Kira-kira, apa sih yang Denny dengar di kebaktian itu? Yuk, mari sama-sama kita dengarkan adik-adik Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak yakin dan percaya, adik-adik semua bersuka cita Karena apa? Karena kita mau belajar, apapun yang kita halami Kita harus terus bersuka cita di dalam Tuhan Dan menggantungkan pengharapan kita hanya kepadanya Adik-adik sebelum kita mulai cerita kita hari ini Kakak mau tanya, adik-adik ingatkah hari ini hari apa? Ya, hari Minggu benar Tapi kakak mau tahu, apakah adik-adik ingat hari ini kita merayakan apa? Yes, betul sekali Hari ini kita merayakan hari Raya Pasca Hari di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya Adik-adik, firman Tuhan hari ini kakak ambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 10 Jangan lupa nanti dibaca Alkitabnya ya Dari Matius 28 ayat 1 sampai 10 Judul ceritanya, kakak pri judul Tuhan Yesus mengasihimu Ayo kita ulangi sama-sama Tapi kita ganti kata-kata mengasihimu dengan mengasihiku Satu, dua, tiga Tuhan Yesus mengasihiku Ya, betul sekali Tuhan Yesus sangat mengasihi kita Adik-adik Ketika kita lahir ke dunia ini Ketika kita keluar dari perut mama kita Wah, mama papa kita, keluarga kita pasti senang sekali ya Melihat anaknya lahir Lucu sekali, bayi mungil Wah, mereka bahagia sekali Kakek nenek kita, opung kita, kakak kita, abang kita, om tante Semua senang Tuhan Yesus juga senang ketika kita lahir Tapi Tuhan Yesus juga sedih adik-adik Hmm, pasti adik-adik bingung Kok Tuhan Yesus sedih sih, kak? Kenapa ya? Jadi adik-adik Tuhan Yesus sedih Karena dia tahu Manusia lahir ke dunia ini Membawa dosa warisan Yaitu dosa yang diwariskan Oleh nenek moyang kita Adam dan Hawa Apa sih akibat dari dosa itu? Yaitu Kita manusia melakukan banyak hal Yang tidak menyenangkan hati Tuhan Yang tidak sesuai dengan firmannya Contohnya apa? Contohnya seperti mencontek Ayo adik-adik Tuhan Yesus tidak senang loh Anak-anaknya mencontek Tuhan mau Kalau kita sedang menghadapi ujian Kita belajar dengan sungguh-sungguh Mempersiapkan diri Lalu di hari ujian Kita berdoa Minta tuntunan Tuhan Hikmat marifat dari Tuhan Lalu kita kerjakan ujian kita dengan jujur Contoh dosa lainnya adalah Tidak patuh dengan orang tua Ayo siapa yang di rumah tidak patuh dengan orang tuanya? Kakak yakin kalau anak-anak sekolah minggu semua patuh ya? Kalau dimintai tolong orang tuanya Kita dengan suka cita membantu orang tua kita Adik-adik Nah sehat orang tua kita itu Pasti niatnya atau tujuannya adalah demi kebaikan kita Jadi kita harus patuh ya dengan mereka Dosa yang lain contohnya berbohong Mencuri Bertengkar dengan adik kakak Berantem dengan teman Wah banyak sekali contoh-contoh dosa Nah akibat dari dosa adalah maut Dan hubungan manusia dengan Tuhan terpisah karena dosa Karena apa? Karena manusia terikat oleh dosa itu Seperti yang dikatakan di Roma 6 ayat 23 Upah dosa adalah maut Kalau kita berdosa kita akan masuk neraka Wah Tuhan Yesus tidak mau adik-adik Dia sangat sayang sama kita Dia sangat mengasihi kita Dia tidak mau anak-anaknya menderita masuk neraka Menerima upah dari dosa itu Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan adik-adik Untuk membebaskan kita dari upah dosa yaitu maut Yang Tuhan Yesus lakukan adalah Dia turun dari tahtanya di surga ke dunia Menjadi sama seperti kita manusia Saat di dunia Tuhan Yesus banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa Yang menunjukkan kuasa dan kasihnya Seperti menyembuhkan orang sakit Orang lumpuh berjalan Orang buta melihat Dan banyak lagi kasih dan kuasa yang dia tunjukkan Hingga tibalah di hari Jumat Agung Dimana Tuhan Yesus harus menunaikan tugasnya Yaitu mati di kayu salib Aduh kalau kita ingat ya adik-adik Saat itu pengorbanan Tuhan Yesus Dia harus mengikul salib Jauh sekali Sampai di bukit Golgota Dia harus mau disalib Tangannya dipasang paku Dipakotai duri kepalanya Aduh itu sakit sekali adik-adik Tapi Tuhan Yesus mau melakukan itu Rela mati dan menderita Untuk kakak dan untuk adik-adik Saat itu saat Tuhan Yesus mati Murid-murid Tuhan Yesus bersedih Aduh mereka menangis Tuhan Yesus kenapa engkau mati Siapa lagi yang menolong kami Siapa lagi yang menemani kami Tuhan Yesus Wah mereka bersedih Termasuk dua orang ibu Bernama ibu Maria dan ibu Maria Magdalena Mereka bersedih sekali Sampai mereka tidak mau pergi dari kubur Yesus Mereka bersedih disitu Tapi mereka akhirnya pulang Lalu adik-adik pada hari yang ketiga Sudah Tuhan Yesus mati Jadi Tuhan Yesus kan mati di hari Jumat Jumat Agung Lalu hari Sabat Dan di hari yang ketiga Dua ibu ini yang sangat mengasihi Yesus Mereka pergi pagi-pagi sekali ke kubur Yesus Ingin melihat mayat Tuhan Yesus jenazahnya Dan ingin meminyakinya Ketika mereka sampai di kubur Yesus Mereka kaget Tiba-tiba terjadi gempa Waduh apa ini Dan mereka melihat sosok putih turun dari atas Duduk di batu penutup kubur Tuhan Yesus Jadi kan Tuhan Yesus waktu itu dikuburkan dalam goa Goa besar dan ditutup batu besar Karena waktu itu prajurit-prajurit dan orang-orang yang menyalipkan Tuhan Yesus Takut murid-murid akan mencuri jenazah Tuhan Yesus Tiba-tiba cahaya putih itu duduk di atas batu itu Dan batu itu bergeser adik-adik Dan sosok yang berkilat putih itu berkata kepada dua ibu ini Jangan takut Aku tahu kalian mau melihat Tuhan Yesus kan Iya benar, benar Kedua ibu ini ketakutan Lalu dia bilang si malekat ini Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di sini Dia sudah bangkit seperti janjinya Seperti apa yang dia katakan Wah kedua ibu ini kaget Ayo kata malekat itu Kita lihat ke dalam Waktu mereka mengintip Wah ternyata benar Tidak ada lagi di jenazah Tuhan Yesus di dalam Mereka bingung ketakutan Tapi juga suka cita Wah Tuhan Yesus sudah bangkit Tuhan Yesus sudah bangkit Kata malekat itu Cepat kalian pergi Ke murid-murid Tuhan Yesus Kabarkan berita suka cita ini Dan katakan kepada mereka Tuhan Yesus menunggu mereka di Galilea Murid-murid harus segera ke Galilea Wah kedua ibu ini senang sekali Mereka berlari dengan suka cita Mereka senang sekali Tuhan Yesus sudah bangkit Di tengah jalan Mereka melihat seseorang Yang menegur mereka Salam bagimu Itu Tuhan Yesus Mereka kenal suaranya Wah mereka suka cita Mereka senang mereka Memeluk kaki Tuhan Yesus Wah engkau benar-benar sudah hidup Sudah bangkit Tuhan Engkau benar-benar hidup Dan Tuhan Yesus bilang Jangan takut Aku memang sudah hidup Kambarkan berita ini Ke orang banyak Dan ke murid-muridku Dan katakan kepada mereka Bahwa aku tunggu mereka Di Galilea Lalu kedua ibu ini Segera berlari Mereka makin bersuka cita Wah benar Berarti Tuhan Yesus Benar sudah bangkit Dia hidup kembali Kami melihatnya langsung Mereka makin percaya Dan mereka lari Mengabarkan berita suka cita ini Ke banyak orang Kemurid Tuhan Yesus Adik-adik Suka cita yang sama Yang mereka rasakan Yang ibu Maria dan ibu Maria Yang mereka rasakan Juga kita rasakan ya Kita senang Tuhan Yesus Sudah bangkit Tuhan Yesus Sekarang hidup selama-lamanya Menyertai kita Menjaga kita Dan mendengar doa kita Adik-adik Tidak perlu takut Tuhan Yesus Selalu ada untuk kita Bahkan di saat-saat Susah Seperti sekarang ini Adik-adik Mungkin bingung Aduh Kok aku gak bisa sekolah Ya Gak bisa ke sekolah Gak bisa bermain Bebas lagi bersama teman-teman Harus di rumah Tuhan kemana ya Kok Tuhan tidak menyertai kita Adik-adik Tuhan Yesus Selalu menyertai kita Dan dia berkuasa Atas apapun Atas segala masalah kita Termasuk Yang saat ini Kita sedang alami Jadi jangan takut Terus berdoa Dan terus buka hati kita Untuk terima Tuhan Yesus Kita juga mau Mengaku semua dosa kita Minta ampun kepada Tuhan Kita mau Tuhan Selamatkan kita Ampuni dosa kita Dan adik-adik Kita Juga harus Janji Tidak mengulangi Setiap Semua kesalahan Dan dosa kita lagi Kita mau jadi anak yang baik Rajin baca Alkitab Rajin baca renungan Rajin berdoa Dan bukan hanya Baca Alkitab ya Kita patuhi Dan ikuti Semua perintah Tuhan Yesus Suka cita kita Harus terus Ada dalam hati kita Bahwa Tuhan kita Sudah bangkit Adik-adik Mari kita berdoa Tuhan Yesus Ini kira setiap dosa dan Salahan kami Bapak Kami juga mau Engkau selamatkan ya Bapak Ajar kami juga Tuhan Agar hari demi hari Dapat terus menjadi Anak-anakmu yang baik Yang taat Dan setia Dengan firmanmu Bapak Pakai hidup kami Tuhan Menjadi saksi Bagi Engkau Tuhan Bagi banyak orang Agar lewat hidup kami Banyak jiwa Diselamatkan Terima kasih Tuhan Yesus Untuk firmanmu hari ini Biarlah suka cita ini Terus ada dalam hati kami Apapun yang kami hadapi Bahkan kalau hari-hari Akhirnya Tuhan Kami melihat banyak Masalah terjadi Tapi kami mau Menyerahkan setiap Kekhawatiran kami Dalam tangan Pengasian Tuhan Pengharapan kami Iman kami Terus padamu ya Bapak Terima kasih Bapak Di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Adik-adik yang percaya Kita sama-sama katakan Amin Tadi kan sudah dengarkan Firman Tuhan Bagaimana kita bisa lebih Mengasih Tuhan lagi Caranya gimana sih Kak Caranya Kita bisa belajar Kebenaran firman Tuhan Hari lepas hari Bacaan kita padik-adik Kita berdoa Nah Kita mulai belajar lagi Untuk memperbaiki Sikap kita Hari lepas hari Untuk kreativitas hari ini Kak sekarang hari-hari Pasca Kakak Mau buat Kartu Pasca Buat orang-orang terkasih Caranya Nih Kakak udah siapin nih Selembar kertas Kalau kakak Cuma kakak Lipet dua aja Kakak lipet dua Terus kakak hias Karena hari-hari Pasca Kakak udah buat Seperti ini Contohnya Ini Kartu ucapan Pasca Dari mediu untuk kakak Nah Hiasannya Boleh terserah adik-adik Bahannya Yang ada di rumah aja Bisa pakai crayon Pakai spidol Nah Terus Ucapannya Terserah adik-adik juga Nah Terserah adik-adik juga Perlindungan Dan tangan Pemeliharaan Tuhan Dalam nama Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Wah Denny sangat diberkati Sekali dengan firman Tuhan Hari ini Dia senang sekali Denny sekarang sadar Dan tahu Bahwa perbuatan-perbuatannya Selama ini adalah salah Dan tidak menyenangkan hati Tuhan Yesus Denny berjanji Tidak akan mengulanginya lagi Denny mau sungguh-sungguh Memberikan hati dan waktunya Untuk Tuhan Yesus Yang terbaik Dia tidak mau lagi Kecanduan gadget Dan menghabiskan waktunya Hanya dengan bermain game Denny berdoa Minta ampun kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Yang telah mati di kayu salib Dan bangkit untuk Denny Dan untuk kita semua Denny mau terima terang Tuhan Yesus Di dalam hatinya Selamat hari raya pasca Adik-adik Mari kita bangkit Menjadi terang Agar hidup kita Dapat memuliakan Tuhan Tuhan Yesus memberkati adik-adik Dan papa mama di rumah Haleluya Puji Tuhan Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati adik-adik Terima kasih.